Selamat datang kepada ananda sekalian, bapak ibu, pecinta sejarah Belajar sejarah tentu akan sangat menyenangkan karena itu bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia Kali ini kita akan coba membicarakan sejarah perjuangan Kapitan Patimura Dengan hashtag jadi pengkhianat atau digantung mati Nanti kita akan coba lihat kenapa hashtag ini bisa muncul Mari saksikan videonya Ini adalah biodata dari Patimura Nama lengkapnya adalah Thomas Matulesi Sedangkan nama panggilannya adalah Kapitan Patimura Beliau ini lahir di Saparua, Ambon 8 Juni 1783 Saparua itu adalah salah satu pulau yang ada di Ambon Nah nama perangnya itu sendiri namanya Perang Patimura Nama aslinya adalah sebenarnya Thomas Matulesi Sedangkan nama panggilannya adalah Kapitan Patimura Ini diberikan setelah beliau dipilih menjadi pemimpin perang melawan penjajah Di sini kita akan coba melihat apa sebenarnya yang menyebabkan perang ini terjadi Pada tahun 1811 sampai 1816 Indonesia berhasil direbut oleh Inggris dari tangan Belanda Penyerahan kekuasaan ini disepakati dalam perjanjian Kapitulasi Tuntang Pada pemerintahan Inggris Kapitan Patimura ini menjadi seorang militer yang bertangkat Sersan Kemudian tahun 1816 ini Belanda kembali berhasil merebut Indonesia dari tangan Inggris Kemudian setelah Ambon berhasil dikuasai oleh Belanda Kapitan Patimura menjadi orang yang menentang pemerintahan Belanda Hal ini dikarenakan perlakuan Belanda yang kejam terhadap masyarakat Ambon Rakyat Maluku hanya diperbolehkan menjual rempah-rempah ke pemerintah Belanda Dan itu pun dengan harga yang ditentukan oleh Belanda Karena perlakuan inilah rakyat Maluku melawan Belanda Yang langsung dipimpin oleh Kapitan Patimura Sebelum bertempur melawan Belanda Rakyat Maluku melakukan rapat rahasia Kemudian mereka memilih Patimura sebagai pemimpin perang mereka Patimura ini dipilih karena sifatnya yang dikenal dengan gagah berani Kemudian juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Kapitan Patimura beserta anggotanya menyerbu Belanda sebanyak dua kali Pertama itu pada tanggal 14 Mei 1817 Mereka menyerang pos Belanda dan berhasil menangkap presidennya Residen itu sama dengan pemimpin provinsi saat ini atau gubernur Yang bernama Pandenberg Penyerbuan kedua itu dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1817 Patimura dan pasukannya berhasil menyerbu benteng Durstet Dan benteng tersebut berhasil dikuasai Ini adalah benteng Durstet Ya seperti kita ketahui benteng ini menjadi pertahanan perang pada saat itu Semua tentara Belanda ini berhasil ditangkap Sedangkan residen Pandenberg tadi beserta istrinya dan kedua anaknya ini tewas saat penyerbuan Belanda mencoba merebut kembali benteng Durstet di bawah pimpinan Mayor Beces Namun gagal Nah kita bisa lihat ini adalah bentengnya Ya pada saat itu benteng berada di pinggir laut supaya bisa mengintai musuh yang datang Nah selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Patimura Belanda kembali menyerang dengan pasukan yang sangat banyak Nah akhirnya Patimura dan pasukannya mau tidak mau meninggalkan benteng tersebut Sekarang kita akan coba lihat akhir perjuangan dari Patimura Patimura akhirnya berhasil ditangkap di sebuah rumah di daerah sorry-sori Ini nama tepatnya kemudian Patimura diadili di pengadilan kolonial Belanda Dengan tuduhan melawan pemerintah Belanda Patimura dijatuhi hukuman gantung yang dilaksanakan di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 Di depan benteng Victoria Ambon Nah sebelum Patimura dihukum mati sebenarnya Belanda coba mengajak Patimura untuk bekerja sama Tetapi Patimura lebih memilih dihukum gantung atau dihukum mati daripada harus bekerja sama dengan Belanda Ini adalah kesimpulan dari kisah Patimura Patimura ini adalah seorang tokoh yang sangat berani Dia memperjuangkan nasib masyarakat Maluku Patimura pantang menyerah kepada penjajah Selain itu kapitan Patimura bukanlah seorang tokoh yang mudah untuk disogok Diajak kerja sama oleh penjajah Cintanya terhadap masyarakat Maluku saat itu Itu dibuktikannya dengan menerima hukuman gantung daripada bekerja sama dengan Belanda Yang itu tentu mengkhianati masyarakat Maluku kalau seandainya dia mau diajak kerja sama Atas perjuangan beliau kapitan Patimura diberikan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia Sikap inilah yang harusnya kita teladani Kita rela berkorban untuk negara kita Indonesia Itulah sekilas informasi mengenai kisah hidup Patimura Semoga ini bisa menginspirasi kita semua Terima kasih telah menyaksikan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton